Halo pemirsa, bertemu dengan saya kembali di Rupa Rupa Channel Kali ini saya akan membagi tutorial cara membuat minuman shake dengan menggunakan PPP Kita tilik dulu bahan-bahannya disini Antara lain, tidak lain dan bukan adalah PPP nya sendiri Personalized Protein Powder Kemudian shake Kalau saya, shake nya rasa beri Kemudian sendok takar Herbalife Kemudian satu buah es batu Es batu nya saya buat di plastik es mambo ya bunda Nah, satu buah es batu Kemudian air mineral Dan blender Biar untuk memudahkan bunda dan gak ribet harus nuang-nuang lagi ke dalam gelas Saya pakainya blender personal Jadinya gak ribet lagi Oke, pertama-tama Dipecahkan terlebih dahulu es batu nya Nah, oke Kemudian masukkan ke dalam blender Oke, setelah es batu nya masuk Tuang terlebih dahulu air mineral Sebelum dimasukkan shake dan PPP nya Masukkan air mineral dulu ya bunda Oke Sekitar 250 ml Sekitar 250 ml Ini 200 ml ya bund Dan ini 400 ml Jadi sekitar segini nih Di atas 200 ml sedikit Nah Di atas ini 200 ml nya yang saya tandai dengan jempol nih Di atas sedikit ya bunda Nah, kemudian Oke, setelah itu selanjutnya Langkah selanjutnya Masukkan shake nya Dua sendok takar ya bunda Dua sendok takar seperti ini boleh Kalau ingin lebih kental lagi Dua sendok muncung boleh Satu Dua Oke, selesai Nah, kemudian PPP nya Dua sendok takar juga Tapi dua sendok takarnya Bukan sendok yang ini bunda ya Dibalik ya Nah, oke Dua sendok muncung Biar lebih kenyang Selesai Selanjutnya Diblender deh bunda Oops Sepertinya kurang rapet Pertama Memblender akan kuat Kecepatan cairannya Itu berarti tandanya belum mengental ya bunda Kalau sudah mulai melambat Berarti sudah mulai mengental Sampai kental di blendernya Dua Gila Gila Tiba Gila putarannya masih cepat berarti belum mengental selamat menikmati 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 selamat menikmati